Hai, kembali lagi bersama saya, Cens Kitchen. Kali ini saya mau memperkenalkan salah satu menu sehat yang terbuat dari tepung tapioca. Disebut sehat karena terbuat dari beberapa macam jenis sayuran. Yang dipadu dengan siraman daging cincang dan sambal minyak yang cetar. Hmm, so yummy! Bola sayur yang kenyal, gilat, dan sambal minyak. Hmm, saya memilih menggunakan tepung tapioca nomor satu cap orang desa. Karena selain perizinannya yang lengkap, tepung tapioca nomor satu cap orang desa juga menghasilkan olahan yang lebih lentur, kenyal, kilat, dan tidak keras. Cocok digunakan dalam berbagai jenis olahan. Seperti kue basah, kue kering, masakan, maupun gorengan. Bagi kamu yang sedang mencari ide baru untuk bakulan, menu ini bisa dijadikan salah satu alternatif. Dengan modal yang tidak begitu besar, dan cara pengolahan yang praktis. Yang pastinya juga sehat. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja melihat bahan-bahan yang akan kita gunakan. Oh ya, makanan ini saya beri nama bola sayur mercon. Pasti sudah tahu dong alasan saya beri nama seperti itu. Ya, benar. Karena bentuknya yang seperti bola, dan rasanya yang pedas. Nah, seperti inilah hasil akhirnya. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Tahan, tahan, tahan air liurnya. Jangan sampai netes ya. Inilah sayuran yang akan kita gunakan. Ada buncis, jagung, dan wortel. Berikut cara memilih sayurannya. Buncis yang saat ditekan masih padat dan mudah dipatahkan, itu tandanya muda. Pilih wortel yang sumbu atau hatinya kecil. Pilih jagung yang berwarna kuning muda. Nah, ini cara membersihkan buncis ya. Petik kedua ujungnya, dan tarik sulurnya. Seperti ini ya. Untuk wortel, potong pangkal dan ujungnya. Lalu kupas kulitnya. Cuci bersih sayuran dengan air yang mengalir. Iris buncisnya dengan ketebalan sedang saja. Berikut kita akan belajar cara mengiris ya, supaya tangan tidak kena pisau. Nih, perhatikan ya. Gunakan siku jari sebagai penahan pisau. Sekarang kita akan lihat penampakannya dari bawah. Yuk, perhatikan lagi caranya. Gunakan siku jari untuk menahan pisau, sedangkan jari yang memegang buncis itu agak masuk ke dalam. Pisaunya cukup diangkat sedikit dari atas bahan yang akan dipotong. Perhatikan baik-baik ya, supaya tangannya jangan teriris. Demikian juga wortel. Dipotong dadu. Kalau sulit untuk memotong wortel yang panjang, boleh dibagi dua dulu. Kemudian baru dibelah, diiris, dan dipotong dadu. Besarnya disesuaikan dengan buncis tadi ya. Untuk jagung, jangan diiris terlalu dalam, supaya bagian bonggol tidak ikut teriris. Bagian bonggol itu keras, jadi kalau teriris, susah dikunyah nantinya. Daun bawang diiris halus ya, ini untuk campuran ke daging cincang. Bawang putih untuk tumisan daging, cukup digeprek dan dicincang. Gunakan bagian belakang pisau, untuk mencincang bawang putih. Perhatikan videonya ya. Bagian ujung depan pisau tidak diangkat. Untuk daging cincang, boleh disesuaikan dengan selera ya. Boleh gunakan daging ayam maupun sapi. Dipotong kecil dulu dagingnya ya, supaya mudah mencincangnya nanti. Gunakan daging yang sedikit berlemak, supaya lebih juicy. Setelah dipotong kecil, barulah kita cincang. Cincangnya juga jangan sampai terlalu halus. Cukup sampai seperti ini. Saya hanya menggunakan tiga macam sayuran ya. Bagi kamu yang ingin menambahkan atau mengganti dengan sayuran lain, silahkan. Didihkan air. Masukkan wortel, buncis, dan jagung. Biarkan terendam beberapa saat, sekitar tiga menit. Lalu, angkat dan tiriskan. Jangan direbus terlalu lama ya, karena nanti akan dikukus lagi sayurannya. Biarkan dingin beberapa saat, lalu masukkan garam. Garamnya diaduk sampai merata. Kemudian, baru masukkan tepung tapioca. Aduk perlahan sampai merata. Pada tahap ini, perhatikan baik-baik. Cukup sampai berbulir saja tepungnya, seperti ini ya. Kemudian, ambil segenggam sayuran, lalu tekan dan padatkan, seperti ini. Pada tahap awal, sedikit sulit untuk menyatu. Namun, bila kita tekan terus, air dari sayuran akan keluar, sehingga memudahkan, tepung untuk menyatu dengan sayuran. Ingat juga ya, jangan terlalu kuat ditekan, sehingga air sayuran yang keluar, terlalu banyak. Ini akan mengakibatkan, bulatan tidak akan kokoh, alias meleber. Karena terlalu basah. setelah dibulatkan, biarkan mengering beberapa saat, di udara terbuka. sementara itu, panaskan kukusan, sampai mendidih. Kukus bola sayur, di kukusan yang telah, dialasi baking paper, ataupun daun pisang. Di sini, saya menggunakan, baking paper, anti lengket. Kukus, selama kurang lebih, 20 sampai 30 menit, sampai tepung, berwarna transparan, dan matang seluruhnya. Sampai kelihatan, transparan seperti ini ya, jika masih ada, warna putih tepung, itu artinya, belum matang. Tapioca nomor 1, cap orang desa, menghasilkan, olahan yang kilat dan lentur. Sekarang, kita bikin, sambal minyaknya. Masukkan cabai bubuk dan wijen, dalam wadah tahan panas. Lalu, siram dengan minyak panas. Aduk rata, dan siap untuk digunakan. Sekarang, kita mau menumis, topping siramannya. Panaskan minyak, masukkan bawang putih, tumis sampai harum, dan bawang berubah warna, menjadi kecoklatan. Lalu, masukkan daging cincang. Aduk rata, tumis sampai daging, terkena panas, secara merata seluruhnya. tambahkan saos tiram. Aduk rata lagi. Tambahkan garam. Masukkan merica. Masukkan air. Aduk rata, jika sudah mendidih, masukkan daun bawang. Tumis sampai daun bawangnya layu, dan harum. Kemudian, kita kentalkan dengan, larutan tepung tapioca. Jika sudah mendidih, matikan api. Siap untuk disajikan. Cara penyajiannya, tergantung selera masing-masing ya. Boleh toppingnya sebagai dasar, lalu letakkan bola sayur di atasnya, dan kemudian, disiram dengan tambal minyak. Wow, terbayang lezatnya. Juicy dan pedas. Demikian hidangan kita hari ini. Selamat mencoba. Ingat, tetap stay tune bersama Chance Kitchen. Sampai bertemu di resep lainnya. Sampai bertemu di resep lainnya.